Saya akan ngelisiknya eksklusif. Maling! 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 Lepas, berhentiin! Maling! Maling! Kalau menurut kami itu kesengajaan. Beliau punya tanah di Tanggerang dan sampai hari ini masih proses persidangan. Dan kelima tersangka ini tidak memiliki keterkaitan dengan latar belakang yang dimiliki oleh korban. Dan saudara saya tiba di titik TKP, tempat kejadian perkara. Kenapa saya berada di tanah ini saudara? Karena di sinilah mobil itu berada. Bukan di jalanan. Jadi informasi yang saya dapatkan adalah mobil itu berjalan di tanah sini. Karena di sana mungkin gelap pada waktu itu. Jadi mobil itu tidak melihat jalanan. Lalu kemudian masuk ke dalam jalur hijau ini. Dan kemudian berusaha untuk kembali ke jalanan. Ini bukti gesekan dengan ban atau velg. Sebelah sini juga. Dan ini saudara. Ini masih rusak ini. Ada juga sebelah sini. Saudara saya jelaskan kenapa kemudian mobil itu ada di jalur hijau. Ini dua jalur saudara dan mobil sang kakek berasal dari jalur ini. Karena malam, ini jalurnya menyempit ya ke sana. Jadi ia bablas terus ke depan saya ini. Anda bisa melihat. Dan masuk ke jalur hijau di sana. Ini salah satu bukti lagi saudara. Ada gesekan ini. Gesekan dengan ban. Lalu kemudian ini. Barrier atau pembatas ya. Penghalang jalan. Mungkin ditabrak oleh sang kakek. Dan mencoba untuk keluar dari jalur hijau. Dan akhirnya tersangkut di trotoar sana. Lalu kemudian mobil terhenti di sini. Dengan ban yang terpisah. Ban bagian sebelah kanan berada di jalanan. Ban yang berada di sebelah kiri berada di jalur hijau ini. Atau tanah ini. Saya akan mencoba mencari saksi saudara di sekeliling ini. Termasuk juga saya sudah janji juga dengan kuasa hukum dari korban. Keluarga dari kakek Wianto Halim. Juga saya akan temukan di sini nanti. Saudara ikuti saya. Eksklusif di Aiman. Lepas, berhenti. Balik, balik. Terus, terus. Tahan. Minggu dini hari 23 Januari. Menjadi saat yang menegang. Menegangkan bagi sang korban. Kakek berusia nyaris 90 tahun. Dikejar puluhan orang dengan meneriakinya maling. Pengejaran berujung pengeroyokan. Kakek berusia 89 tahun ini meregang nyawa. Dia tak sempat mendapat pertolongan sama sekali. Cara yang dilakukan oleh tersangka, para tersangka ini dalam melakukan kekerasan ini adalah melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul yang mengibatkan kematian pada korban. Penanganan dan penyidikan kasus ini tidak berhenti di sini, tetapi penyidik akan terus mengembangkan lagi terkait dengan pelaku-pelaku yang lain. Sebelumnya, kakek Wianto diketahui meninggalkan rumah pada Sabtu siang 22 Januari lalu. Sejak pukul 5 sore hingga Minggu dini hari, pihak keluarga tak dapat menghubungi Wianto. Hilang kontak. Belakangan diketahui pada pukul 1 dini hari, kakek Wianto diduga menyenggol motor seorang pemuda, pengendara sepeda motor. Tak terima, pemuda itu lalu mengejar Wianto dan teriak maling. Warga sekitar dan pengguna jalan lain pun terpancing, ikut mengejar sambil meneriaki maling. Pukul 2 dini hari, kakek Wianto dikeroyok masa dengan membabi buta hingga tewas. Pihak keluarga merasa ada yang janggal. Dugaan unsur kesengajaan mencuat. Kakek Wianto diduga sengaja dibunuh karena telah diincar sebelumnya. Kalau menurut kami itu kesengajaan untuk mengundang masa mengejar beliau. Karena itu kami menduga ada sesuatu yang tidak benar gitu. Karena beliau tidak tahu jalan di sana. Dan kalau kita lihat di video itu memang yang motor paling depan yang teriak-teriak itu yang mengarahkan untuk jalan ke arah situ. Dugaan kami seperti itu. Kecurigaan dibantah polisi. Alasannya tidak menemukan keterkaitan tersangka dengan latar belakang korban. Kelima tersangka ini, hasil pemeriksaan kita sampai dengan saat ini, Ini tidak memiliki keterkaitan dengan latar belakang yang dimiliki oleh korban. Tetapi tentunya seperti saya sampaikan di awal, Bahwa penyidikan kasus ini tidak berhenti dengan penetapan lima tersangka ini. Kita masih melakukan pencarian dan pengejaran terhadap orang-orang lain yang ada di TKP. Sehingga nanti akan ketahuan ya, motif utama daripada kasus ini. Kasus masih terus bergulir. Apa yang sesungguhnya terjadi? Aiman menelusurinya eksklusif. Dan saudara ini adalah sebuah gudang yang persis berada di depan tempat kejadian perkara. Saya coba bertanya dengan salah satu petugas keamanan di sini, Mudah-mudahan yang bersangkutan pada saat jaga, pada saat kejadian waktu itu. Pak Warsim ya, dengan Aiman Pak Kompas TV Jakarta. Pak Warsim waktu kejadian ada di lokasi Pak? Saya pas lagi jaga emang. Pas lagi jaga? Wah, tengah malam itu Pak ya? Iya, cuman saya di dalam nggak keluar. Karena lihat rame banget saya keluar. Apa yang terjadi waktu itu Pak? Jadi nggak langsung kejadian, cuman sudah pas, apa itu Pak Pak keluar itu? Pas keluar sih, pas saya keluar cuman lihat ada mobil yang dirusakin sama korban gitu aja sih. Korbannya udah tewas Pak? Iya, lagi dimasukin ke mobil ambulan. Oh, sudah tidak berdaya Pak lihat? Ya, jelas juga berperumun orang. Banyak Pak? Berapa Pak? Ada sekitar 50 orang. 50? Iya. Pakai motor? Iya. Dari mana tuh Pak? Warga-warga sini atau? Itu yang jelas yang ikut kejar semua. Bukan warga sekitar sini? Warga sini nggak ada. Bapak, tanya-tanya nggak waktu itu? Waktu itu sih saya menanya, kenapa ada apa nih? Nanya ke siapa tuh? Di orang sekitar, yang banyak di sini. Katanya ini maling mobil gitu, gitu doang sih. Oh, taunya masih maling mobil gitu ya? Terus, apa yang dilakukan? Ada polisi waktu itu Pak ya? Banyak, banyak polisi. Makanya sebenarnya di keluar, ada banyak polisi. Bapak lihat, sempat lihat korbannya waktu itu? Ya, sempat. Saya kan pas sampai ke lokasi, lihat ada korban. Terus saya ambil gambar buat laporan di kerjaan saya juga. Oh, sempat ambil gambar Pak? Iya. Masih ada fotonya Pak? Coba tunjukkan. Saya minta izin Bapak ya Pak. Foto pada saat titik kejadian. Ini belum pernah dikasih ke siapa-siapa nih Pak fotonya? Ke grup. Kecuali pihak kepolisian dan grup ya? Iya. Ini cuma moto ini aja. Jadi memang pakaiannya terlepas Pak? Ya, kejadiannya kayak gitu, seperti itu. Bapak sempat curiga nggak bahwa, kok orang tua maling mobil sih? Iya, sempat kayak gitu. Masa sih orang tua maling mobil gitu. Bapak nggak percaya? Iya, saya nggak percaya kalau itu maling mobil. Ternyata baru belahang terbuka bahwa memang bukan maling mobil. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak Warsim. Selalu memberikan informasi eksklusif di program Aiman. Terima kasih Pak Warsim ya. Dan setelah ini saya akan wawancari, saudara, pihak pengacara dari korban, dari keluarga Wianto Halim yang menangani kasus ini termasuk juga soal ada gugatan sengketa tanah yang menurut pihak keluarga menyebabkan sang kakek tiancam dibunuh. Dan benarkah kejadian ini terkait dengan ancaman pembunuhan itu? Begitu saya, saudara. Saya sudah bersama dengan penasihat hukum dari korban kakek Wianto Halim, Fredi Wanaspati. Terima kasih Pak Fredi. Ini di TKP kita wawancara Pak Fredi ya. Mumpung di TKP, saya ingin Pak Fredi menjelaskan sedikit tentang tempat kejadian perkara versi dari pengacara. Boleh ke sana Pak ya? Siap. Oke. Ini adalah bukti-buktinya ya Pak ya? Iya. Jadi semua ini, karena ini kemudian yang ditampaikan oleh hasil penyelidikan polisi, saya juga tadi ke tempat, titik kejadian pertama kali. Di mana terjadi senggolan di kawasan Jipinang Muara, Jakarta Timur. Karena menyenggol motor, lalu diteriaki maling, dikejar sampai sini. Benar, Bikian? Apakah versinya itu menurut Bapak juga seperti itu? Jadi kalau informasi yang kami dapat, justru ada dua versi nih. Pertama kali dikejar karena alasan senggolan. Tetapi versi yang lain, pada saat pengejaran itu pun terjadi senggolan. Oh jadi? Motor jatuh. Dikejar dulu baru senggolan? Betul. Kenapa dikejar? Nah itu yang masih pertanyaan buat kami. Ada kejanggalan dari kasusnya menurut? Banyak kejanggalan ya. Karena ini menurut saya ini sudah direncanakan. Direncanakan? Saya akan ngelisiknya eksklusif.